Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Bekasipedia Pasti banyak diantara kamu yang kangen dan berindu Atau mungkin bertanya-tanya Wah kok ceriar webseriesnya Kesatria Millennial belum ada sih yang baru Apakah mereka sudah ditiadakan? Atau gimana gitu? Jangan khawatir guys Ternyata pemain webseries Kesatria Millennial sedang sibuk Sibuk ngapain? Bisa lihat sendiri deh ini videonya Ayo tebak mereka lagi ngapain? Ya mereka lagi persiapan mengikuti kejuaran virtual Yang diadakan oleh Paku Bumi Open Wah 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 hebat ya Nah kabarnya nih guys Acara atau kejuaran ini diikuti dari berbagai negara Yang pasti lawannya sangat berat guys Waduh kira-kira mereka mampu gak ya menjadi juara? Atau mereka hanya menjadi pelengkap saja? Penasaran? Yuk kita langsung come on Kita lihat pertandingannya dan juga hasilnya Kira-kira-kira Oh ku inginkan Yang telah ku harapkan Bisa ku dapati dengan semua Yang kita lakukan Oh ku nantikan Sebuah harapan dan impian Bisa ku dapati dengan semua Yang telah kita lakukan Yang telah ku selama Akan menjadi kisah Bersama kita akan jadi Bersama kita akan jadi Bersama kita akan dapat Pastikan semuanya kan kau lain Karena kita bisa Bersama kita akan jalanin Bersama kita akan demati Pastikan semuanya kan kau lain Karena kita bisa Oh, ku inginkan Yang telah kuharapkan Bisa ku dapati dengan semua Yang kita lakukan Oh, ku nantikan Sebuah harapan dan impian Bisa ku dapati dengan semua Yang telah kita lakukan Bersama akan menjadi nyata Bersama kita akan jalanin Bersama kita akan dapati Pastikan semuanya kan kau lain Karena kita bisa Dari mana Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan Kita panggilkan Oke Terima kasih telah menonton Dan Mantap Terima kasih telah menonton Dan Dan Nah Terima kasih telah menonton Oh Oh Terima kasih telah menonton 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 dan nanti akan kita tayangkan dan semua kejualan-kejuaran akan diikuti oleh para pemeran dari Kesatria Millenial sehingga nanti gak ada sempat waktu bikin syuting nanti akan ada terima kasih ya, kita mau dengar ini tanggapan para orang tuanya seperti apa? Cekido kaget dia, kaget iyalah, capek emang tukang ngagetin orang nah, sahabat Bekasipedia tadi kita telah menyaksikan penyerahan medali, uh ada yang bulu-bulunya ada yang nempel penyerahan medali kepada pemeran dari webseries Kesatria Millenial dan ini adalah mereka para orang tuanya Jaya ya simpel sih pertanyaannya kita mau tahu nih ini orang tuanya si Haikal orang tuanya Omad orang tuanya Sarah Nurul yang mana nah, ini kita kasih tahu ya kita mau nanya nih gimana nih Pak bisa membuat anaknya itu bisa jadi suka dengan pencaksilat terus tanggapannya melihat anaknya ternyata bisa berprestasi jadi juara yuk Bismillah ya Assalamualaikum saya orang tuanya Sapik Bang yang putih biar kata saya hitam anaknya putih sekolahnya di SD IT Tavis Yarki Tavis Yarki Tavis Yarki Canda Bang Tanda biar nggak tegang ini udah keringetan sebelah kita Kimik-kimik iya oh itu iya kelas-kelas lima dia kadang abang kelas berapa abang sekolah oke dah saya jawab ya pertanyaannya apa tadi ya ulang-ulang gimana ini caranya apa bisa membuat anaknya itu cinta dengan pencaksilat terus tanggapannya melihat ternyata berprestasi gitu oke oke siap jadi begini kalau menurut saya ya dilihat dulu anaknya bang ada anunya nggak apa minatnya nggak oh gitu nah kalau ada bocah ada minat nih cariin guru yang bener wah nah kebeneran ini kita alhamdulillah kita ketemu guru yang bener yang bisa mengarahkan mengarahin anaknya kalau anak semangat gurunya ngencos gimana iya kan nah ini guru bisa ngarahin ikut pertandingan pertandingan jadi anak bakatnya tersalurkan kayak abang kan bakat kagak tersalurkan jadi begitu tuh iya iya begitu bang intinya sih begitu kalau saya gitu terus intinya tanggapannya ternyata bisa terprestasi bangga nih bangga bangga emang turunan jawara dia mah bapaknya jawara iya di rumah iya oke udah gitu udah saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya insan bapaknya haikal sekolahnya di SD Tavis Yarki kelas 5 sama sama anaknya bapak sekelas satu geng di kelas pertama-tama itu baik kali suka silat itu waktu pertama di sekolah ada high school itu silat dari SPS itu Pak Eko pelatihnya mulai dari situ mulai dia akhirnya berlatih silat mengalahkan semuanya dalam artian mengalahkan semuanya ini kesenangan dia dulu waktu itu sebelum itu dia suka renang sekarang udah gak renang lagi ditinggalin renangnya sekarang dia lagi fokus ke silat aja saya lihat dia udah mulai ya total lah ke silat saya sebagai orang tua hanya mendukung aja selama harus berkorban lah dan saya dan saya juga berterima kasih sama Pak Eko Kak Mel sebagai pelatih dan pembina sekaligus juga ke Bang JAPE sebagai apa Bang JAPE ya asisten pelatih kali ya buka Bang JAPE selama ini telah membantu anak-anak dan kita semuanya demi kelancaran semuanya Bang JAPE terima kasih dan semoga kedepannya anak-anak kita semuanya dapat berpestasi lebih meningkat lagi Amin dan Bang JAPE semoga mudahan gak bosen lah diberi kekuatan juga tetap mendukung ya duet lah sama Pak Eko Kamel untuk memajuin anak-anak kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya bundanya Omar ya Alhamdulillah nih dapat medali emas lagi Alhamdulillah ada laginya lagi ini udah yang udah yang kesekian loh Alhamdulillah seneng banget karena selama ini kan cuma bisa ngedukung nganterin ikutin lah maunya anak tuh seperti apa awalnya Omar suka silat itu sebenarnya bukan suka silatnya dia sukanya tuh karena lihat medalinya sama piagam punya abangnya 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 dapet kan abang ini buat aku ya enak aja kata abangnya kamu kalau mau ikut lah silat sendiri nanti kamu dapet piagam sama piala sendiri terus boleh emang aku ikut ya boleh lah aku pengen kayak Bang Iman lah biar dapet kebetulan dan Alhamdulillah di sekolahnya ada sekolahnya yaitu SD IT Asuryania di Cimuning ikutlah dia nah berkat bimbingan Pak Eko pelatihnya dan Kak Mel jadi Omar sudah yang kesekian kali dapet medali emang ini baru pertama kali langsung dapet mas sebelumnya itu dipukulin orang iya betul ini tanggapannya Bunda ketika melihat anaknya ini tanding gitu kan gak semua orang tua kan mampu melihat anaknya itu dipukulin gitu betul pertama maksudnya pukulan iya awalnya juga aduh keras banget tuh pukulannya ya kuat gak tuh ya Omar gitu aduh aduh nanti dia gimana-gimana ya tapi saya ikhlasin aja Yarin saya malah sengaja pengen sampe tau pengen sampe mana Omar tuh bisa dia bertahan dia kuat dengan dan dia menggunakan jurus-jurus mencak silatnya selama ini dia pelajari dari Pak Eko dan Kak Mel menurutnya ada lagi filosofi yang lainnya ketika kita bertanding itu kita harus siap menahan kerasnya pukulan seperti kerasnya hidup asik itu mah bang jape aja kali itu khusus bang jape oke lanjut bunda siapa nih satu lagi boleh gak ini pesan ayahnya nih ayahnya pertama kali lihat anaknya yang bertanding ikut kejuaraan pertandingan pencak silat itu ayahnya berpesan sama Omar seperti ini bang bukan juara atau menang nanti yang kamu harapkan tapi pengalaman lah yang akan kamu peroleh seperti itu kalau dilihat guys dilihat ini harganya gak seberapa perjuangan yang mudah perjuangan yang mudah perjuangan ini nah betul betul lanjut bunda siapa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertemakan saya bundanya Sarah dan Nurul jadi yang ikut silat itu dua anak ya pertama adeknya Nurul terus karena ya alhamdulillah udah lumayan dapat prestasinya akhirnya kakaknya tergoda kembalikan ya kembalikan ya kembalikan jadi ya ikut aja ya alhamdulillah sih prestasi disini juga udah lumayan ya terima kasih juga untuk Pak Eko Kak Mel yang udah bimbing putri-putri saya juga Bang Jape ya yang udah jumpa letan terharu ada kesan pertama waktu ngeliat Nurul tanding itu saya tuh nangis Pak Eko ben nangis kenapa gak tega itu aja sih cuman ya tetap insya Allah itu kan namanya baru pertama ya insya Allah kedepan juga dengan semangatnya dia untuk berlatih gitu yang luar biasa buat saya ya anaknya aja semangat masa emaknya melewai gitu jadi ya alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut nah pertanyaannya gini Bu ini kan anak wanita iya betul kan wanita identik kan yang apa namanya harus yang bingbing di luar sana kan kebanyakan seperti itu gak takut anaknya nanti malah dia jadi tomboy malah gara gara codo gitu hati-hati loh ucapan adalah doa aku curiga curhat itu ini lagi sayang sayangnya ya enggak sih enggak khawatir namanya untuk bela diri ya untuk menghadapi apa tadi bang jape kerasnya hidup ya itu kan untuk olahraga aja bela diri sama mungkin untuk jual prestasi bisa ya Pak Eko ya Kamel Kamel insya Allah untuk jual prestasi juga banyak guys lanjut lanjut terima kasih belum belum balik lagi balik lagi balik lagi balik lagi terbalik mohon maaf bapak kebsek lupa nyutin nama sekolah ya nama anak saya Nur Fathya Samudra sekolah DSD Islam Masyiriania mengikuti pencak silat dari kelas berapa Kamel 3 ya apa 4 3 sampai sekarang kelas 6 gitu jadi 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun maaf gimana ini kalau saya melihat nih sepertinya sekolah-sekolah juga mendukung penuh ya sekolah-sekolah itu mendukung penuh para siswa-siswanya dalam berprestasi saya suka ini sekolah-sekolah mendukung penuh ya harus karena ini mengharumkan karena kan mengharumkan sama sekolah juga Bang harus sekolah harus mendukung tapi harus mendukung iya betul harus 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 yaudah begitu aja lanjut oke lanjut bunda siapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Lela bundanya Atar disini yang kecil iya Atar itu ternyata apa namanya anak yang paling kecil ya di teman kelasnya juga sama ternyata di sepanjang silat juga sama paling pendek di sekolah dia biasa suka disebut baby Atar baby Atar di kelasnya nah Atar ini untuk pertama kali dia pengen mengikuti silat ini sebenarnya arahan dari ayahnya dia kan laki-laki dia udah manja banget anak bontot saya juga gak tau terus kata ayahnya yaudah karena ini anak laki-laki gimana kalau misalnya Atar ada ilmu bela diri punya ilmu bela diri kebetulan di sekolah kan ada ada tuh pada acara apa ex-school ya ada kempo terus ada karate ada silat juga nah Alhamdulillah Atar tertarik dengan silat nah dia tuh iya 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 terus ini juga dulu kan Alika kakaknya Atar pernah ikut silat ya kak karena dia perempuan mentalnya kurang ini dia lebih memilih nari dan dilanjutkan oleh Atar gitu nah iya nah Atar itu kan masuk silat ini di kelas satu ya di kelas satu nah dia pada saat apa namanya kejuaraan yang di Jogja itu ya kak Mel ya dia udah pengen ikut cuma bundanya ada rasa kekhawatiran gitu apa soalnya keingetan waktu si bayi Atar pernah patah patah kaki nah dulu juga sempat curhat ke pak Eko sama kak Mel ya gimana kalau ikut silat gimana nih ada ininya enggak ternyata enggak ada bun karena gitu Alhamdulillah setelah diikutin pertama kali Atar tuh di Banten ya Alhamdulillah dia dapat juara satu emas itu iya dan baru yang baru pertama emas tuh iya baru pertama nah itu terus yang seni seni dia dapat juara dua iya tanding itu untuk pertama kali iya yang pas pertama itu saya sama sama bunda-bunda yang lain mungkin disini kan ada perasaan dagdik-dug ya terus terang iya nangis enggak tegang lihat anak saya dipukuli tapi Alhamdulillah ternyata lawannya itu lebih kecil dari sama ya sebanding maaf sebanding dengan Atar gitu iya sebanding enggak beda jauh tapi tetap Atar yang paling pendek iya terima kasih juga buat Pak Eko Kak Mel dan Bang Japa ya atas apa namanya bimbingannya supportnya tempatnya pokoknya semuanya terima kasih oke terakhir mungkin Kak Mel ini sebagai pelatih ini melihat ternyata anak-anak didiknya enggak enggak apa ya enggak mengecewakan bisa menjadi kebanggaan bagi kita semua bagaimana kita mungkin bisa kasih pesan-pesan buat adik-adik kita di luar sana untuk yuk kita berprestasi silahkan Pak Mel iya pertama-tama saya makasih banget buat orang tua murid yang mudah mendukung karena tanpa dukungan orang tua juga anak enggak mungkin sampai bisa begini kadang bakat bisa kita bentuk kalau dukungan orang tua itu susah jadi yang penting itu dukungan orang tua dulu baru si anaknya bisa kita bentuk gitu soalnya kita pernah tuh udah ngebentuk anak sampai jadi pas mau hari halo mbak enggak dijin nama orang tua iya mbak jadi yang disini yang paling penting itu dukungan orang tua gitu yang paling penting itu dukungan orang tua dan alhamdulillah anak-anaknya bunda-bunda ini sama bapak-bapak ini semuanya nurut maksudnya nurut tuh kalau dibilang A ya A B ya B jadi insya Allah kalau anak nurutin apa kata pelatih insya Allah jadi jadi juara gitu iya A nurut iya makanya jodohnya susah nah itu informasi no yang mau eh yang maaf jangan dibakar ya mungkin pesan buat yang apa namanya adik-adik kita oh iya buat adik-adik kita mumpung masih muda gitu ya gunakanlah waktu kalian demi yang baik gitu jangan buat main game mulu nanti kasihan matanya mendingan buat olahraga bisa buat jalur prestasi juga sekaligus melestarikan seni budaya bangsa Indonesia betul mantap itu dia mungkin ada yang mau kasih kesimpulan dari obrolan yang ini pak obrolan yang ini lagi boleh saya kasih ini ya saya kasih sebenarnya himbawan sih pak kalau youtube mah bebas bebas ya ini iklan-iklan rokok dulu bang oke ya jadi gini bang saya sih sebetulnya mau memberi himbawan bang sama orang-orang tua di luar sana khususnya ya itu kita merubah sedikit mindset kita tentang bela diri jadi bicara bela diri itu bukan bicara ini anak diajarin berantem bukan bicara bela diri itu sekarang itu sudah sangat berubah mindsetnya jadi selain dia bisa menempuh jalur-jalur prestasi dia juga bisa melatih mental mental building bang kalau bahasa orang bablan bang mental building itu membangun mental anak ya jadi makin kuat building iya iya selalu deh jadi banyak orang tua di luar sana yang ketika saya ngobrol tentang bela diri itu masih berpikirnya oh anak diajarin berantem gitu bukan sekarang itu anak itu dibimbing selain dia mampu membela dirinya dalam kondisi tertentu dia juga dibimbing untuk mengikuti event-event acara-acara pertandingan baik itu pertandingan virtual kayak sekarang lagi korona kan virtual nih atau pertandingan pertandingan live waktu itu anak saya pernah di Gor Laga Tangkas di Bogor tuh gitu jadi dari situ perbedaan perubahan karakternya terlihat sekali iya jadi saya menghimbau nih buat bapak ibu-ibu di luar sana yang mau menyertakan anak-anaknya belajar bela diri khususnya penca silat SPS itu menjadi rekomendasi buat bapak ibu saya ini apa adanya nggak di-endorse sama SPS enggak terkhusus buat guru besar SPS Pak Eko dan Kamel kami semua orang tua mengucapkan terima kasih atas bimbingannya anak kami sudah sampai pada level ini luar biasa memang beliau berdua perjuangannya hebat terima kasih saya pikir itu aja bang rubah mindset kita tentang bela diri bukan cuma bicara tentang berantem tapi bicara tentang prestasi anak dan prestasi itu diukir di dalam bukan di dalam prestasi bang tapi di sertifikat-sertifikat insya Allah sertifikat-sertifikat itu nanti ke depan berguna untuk mereka entah itu di dunia pendidikan entah juga nanti di dunia pekerjaan mereka pasti insya Allah berguna dan sudah banyak buktinya ya Kamel ya banyak siswa-siswa SPS juga yang bisa menemuk jalur pendidikan maupun jalur pekerjaan melalui sertifikasi di bela diri saya pikir itu aja bang nanti kalau saya kepanjangan abang enakan gak ngomong-ngomong ya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya lanjut gini mungkin pada bertanya-tanya apa bener sertifikat bisa berguna bermanfaat buat pekerjaan kita buktikan nanti di konten selanjutnya dimana ada anak didik pencak cilat masuk TNI pakai selembar sertifikat tungguin kapan makanya pantangin terus Bekasipedia TV ya dadah selamat menikmati bersama kita akan jadi bersama kita akan dapat selamat menikmati pastikan semuanya karena kita bisa selamat menikmati